Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Onta Channel Pada video kali ini, saya mau sharing terkait masalah yang saya alami Yaitu, saya lupa password Windows 10 Setelah banyak tutorial yang saya pelajari Akhirnya saya menemukan satu tutorial yang sangat mudah teman-teman Jadi kita bisa gunakan tutorial ini untuk riset password Windows 10 di komputer atau laptop kita Jadi, tutorial yang akan saya sharing kali ini yaitu Bagaimana cara riset password Windows 10 menggunakan flash disk Bagaimana caranya? Silahkan kalian simak video ini hingga selesai Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan awal dari Windows 10 yang saya gunakan Saat saya akan login dan saya inputkan passwordnya Ternyata password yang saya input selalu gagal Kenapa selalu gagal? Karena saya lupa password Sebelum kita mulai tutorialnya Harus ada yang kalian siapkan terlebih dahulu Yang pertama, sebuah flash disk atau hard disk eksternal Dan juga sebuah file Nah, file ini bernama user key User key-nya ini nanti kalian bisa download Di link yang sudah saya sediakan Langkah pertama, kita akan mendownload file Yang sudah saya sebutkan tadi Silahkan kalian gunakan laptop yang lain Atau kalian bisa download menggunakan handphone Kalian bisa buka browser Kemudian, kalian copy link yang saya share berikut ini Link ini nanti akan saya share di deskripsi video Kalian bisa copy Lalu kalian paste di kolom pencarian browser yang kalian gunakan Setelah websitenya terbuka Kalian bisa scroll ke bawah Dan kalian cari link downloadnya Oke, ini dia link downloadnya teman-teman Kalian bisa klik link downloadnya Sekarang, silakan kalian klik menu download tersebut Filenya kecil, jadi tidak membutuhkan bandwidth yang besar teman-teman Jika muncul pop-up seperti ini Kalian bisa klik close saja Setelah itu, proses download akan berjalan otomatis Oke teman-teman Ini dia file yang sudah berhasil saya download Kita langsung saja buka ke folder downloadnya Selanjutnya, silakan kalian copy file ini Ke flash disk yang sudah kalian hubungkan ke laptop kalian Oke, ini saya akan copy Filenya ke flash disk ya teman-teman Saya paste di sini Selanjutnya, saya akan lepas flash disk ini Dan sekarang kita masuk ke langkah kedua Silakan kalian hubungkan flash disknya Ke Windows 10 yang ingin kalian reset passwordnya Jika flash disknya sudah terhubung dengan Windows 10 kalian Sekarang kalian coba inputkan passwordnya Jika masih gagal Kalian bisa lanjut klik menu reset password tersebut Kemudian akan muncul pop-up seperti ini Kalian bisa klik next Kemudian flash disk yang tadi kita hubungkan dengan laptop Windows 10 kita Secara otomatis akan terdeteksi seperti ini Lalu kalian bisa klik next Kemudian silakan kalian input passwordnya teman-teman Nah, jadi kalian bisa membuat password baru pada menu ini Silakan kalian buat password baru sesuai yang kalian inginkan Dan jika sudah selesai Kalian bisa lanjut klik tombol next Lalu kalian klik finish Sekarang kita masuk ke langkah nomor 3 Pada tahap ini kalian tinggal input saja password baru yang sudah kalian buat tadi Setelah itu kalian bisa klik enter untuk login ke Windows 10 kalian Dan ini dia Saya sudah berhasil login kembali di Windows 10 saya Dan yang terakhir Setelah kalian berhasil login ke Windows 10 Silakan kalian cabut lagi flash disk yang tadi kita gunakan untuk perbaikan Nah, gimana teman-teman? Caranya sangat mudah sekali kan? Cara ini tidak membutuhkan waktu yang lama Dan juga sangat sederhana sekali Jika video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya